Intro Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Senang sekali kita bisa berjumpa di Renungan Harian Tarekat MSI Indonesia Pada edisi hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022 Masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru Tentu saja sukacita, kegembiraan selalu mewarnai seluruh kehidupan kita Di tengah sukacita dan kegembiraan, pasti kita punya impian Apalagi kita memasuki tahun yang baru Sesudah 2 tahun kita berada di masa pandemi Dan kita masih punya cita-cita untuk menggapai tahun ini lebih baik, lebih maju Saudara-saudariku yang terkasih Di tengah segala impian dan harapan Mari kita belajar dari Yesus Bacaan hari ini mau menunjukkan kepada kita Yesus berkeliling ke berbagai tempat Untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita Ia berjumpa dengan begitu banyak orang Orang-orang yang datang kepadanya Yang mau mendengarkan apa yang keluar dari mulutnya Tetapi juga mereka yang sudah mengalami Bahwa Yesus yang hadir Dia sungguh-sungguh membawa sukacita dan kegembiraan Bagi setiap orang yang berjumpa dengan Di tengah berbagai tugas pelayanan, pewartaan kabar sukacita Yesus selalu membangun komunikasi dengan Bapaknya Kita dengarkan dari bacaan Injil hari ini Yesus menyempatkan waktu Untuk ada bersama dengan Bapak Membangun komunikasi Yang sungguh dekat, yang sungguh akrab dengan Bapak Karena dia percaya bahwa tugas perutusan ini berasal dari Bapak Dia ada di dunia karena diutus oleh Bapak Saudara-saudariku yang terkasih Bacaan hari ini mengajak kita untuk meranggungkan Kita punya impian, cita-cita, harapan Dan kita ingin menggapai itu dengan kerja keras Akan tetapi, satu sisi yang tidak boleh kita tinggalkan Adalah komunikasi dengan Tuhan Hidup doa kita, itulah yang paling utama Karena itu dimana-mana orang berbicara tentang pentingnya keseimbangan hidup Apa artinya keseimbangan hidup? Keseimbangan hidup artinya Antara hidup rohani kita Dan hidup dengan perjuangan kita untuk menggapai cita-cita Pentingnya keseimbangan Bahkan hidup rohani kita harus mewarnai Seluruh pencapaian kehidupan kita Hidup rohani kita menjadi sumber Dimana kita bergerak untuk menggapai cita-cita dan harapan kita Saudara-saudariku yang terkasih Yesus berdoa Yesus membangun komunikasi Dan itu adalah kesempatan juga untuk kita belajar Di saat kita berdoa Di saat kita memberikan waktu Untuk bermenung sejenak Disitulah kita menimba kekuatan Saudara-saudari Kita menggapai di tahun yang baru ini Dan kita menggapai dengan keyakinan Bahwa Tuhan membimbing kita Dan kekuatan rohani kita Mengaktar kita Untuk terus berjuang dengan semangat yang kuat Kita berjuang untuk menggapai cita-cita dan harapan kita Kiranya berkat Allah menyertai kita Di tahun yang baru ini Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!